Sakti dan Enji Dan pelaksana tugas Gubernur Banten Seperti yang kita ketahui bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Serta Gubernur Banten merupakan peserta Pilkada 2017 Dengan kata lain merupakan calon petahana Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Para calon petahana harus mengambil cuti selama masa kampanye Terhitung 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 mendatang Dan ada dua nama yang disebut-sebut sebagai calon untuk pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Yang pertama adalah nama dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temenggung Dan yang kedua adalah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono Yang memang disebut-sebut merupakan calon pelaksana tugas untuk Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebelumnya pernah menjadi pejabat Gubernur Sulawesi Utara pada September 2015 hingga Februari 2016 Dan ada beberapa tugas atau kewenangan dari para pelaksana tugas Gubernur Yaitu antara lain memimpin pelaksanaan pemerintahan tentunya terkait dengan kewenangan daerah Berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku Besok rencananya akan ada tiga pelaksana tugas lainnya yang akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo Yaitu pelaksana tugas Gubernur Bangka Belitung, pelaksana tugas Gubernur Gorontalo dan pelaksana tugas Gubernur Aceh Sakti dan NG